Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya bikin antan saya hari ini sebagai salah satu pemilik di Neo Coffee kebetulan usaha ini memang baru kita mulai kalau Neo Coffee sendiri ini baru kita jalankan kurang lebih 4 bulan kemudian memang produk utama kita Kopi Madu jadi kenapa ditanya kenapa idenya Kopi Madu sebenarnya ini berangkat dari riset kita sebelumnya karena memang bisnis dasar kita kan awalnya Madu nah kemudian ada beberapa pelanggan itu punya cafe dan menu mereka itu Kopi Madu dan ternyata memang penjualan mereka terus naik dan akhirnya kita berpikir kenapa kita coba buka juga sementara di Medan belum begitu banyak yang memulainya jadi kita mulai buat Neo Coffee dengan produk utama Kopi Madu mau ditanya filosofinya apa sebenarnya sih enggak ada ya cuma karena memang kita hasil riset kita sebelumnya bahwa banyak pelanggan Madu kita sendiri di refill Madu itu yang kebetulan adalah cafe mereka setiap bulan jualan yang meningkat jadi kami pikir juga kayaknya ini punya peluang kita masuk ke pasar baru kalau ditanya kelebihan Kopi Madu dibanding kopi yang ada sebenarnya kopi sendiri itu udah sehat ya terus saya bilang kopi itu minuman sehat kemudian kan selama ini kita biasanya minum kopi itu dengan gula nah jadi karena tagline di usaha kita sebelumnya refill Madu itu ganti gula ke madu jadi memang kita disini juga gak nyediain gula rafiasi jadi seluruhnya memang kita pakai madu atau gula aren berapa modal awal mendirikan bisnis kopi modal awal kalau dihitung sebenarnya lumayan juga ya ya karena ada sewa tempat mesin dan sebagainya kemarin kita habis ke 30 40 juta kemudian prospeknya bagaimana ke depan ya sekarang memang kalau kita lihat cukup menjamur ya ketik kopi jadi memang bisa dibilang juga prospeknya masih bagus kuenya masih banyak yang bisa diprodukkan apalagi munculnya kopi-kopi kini yang juga hari ini juga itu menjadi salah satu apa yang bahasanya kampanye ya yang dilakukan oleh banyak orang sehingga akhirnya kita juga semakin terbatu sebenarnya gak terlalu harus promosi sana kemari karena udah banyak yang menjalankannya jadi orang udah makin tahu tentang kopi itu sendiri siapa yang terlibat di usaha ini sejauh ini kita berdiri sini ada tiga orang barista 2 kemudian saya sendiri kemudian selama ini kita hanya memanfaatkan sosial media kemudian akun-akun personal pertemanan jaringan pertemanan komunitas dan sebagainya apakah ada pelatihan untuk barista kita mengalir aja jadi memang kita akan menggabung juga di beberapa komunitas kopi dari pergaulan itu lah akhirnya kita itu yang disampaikan sama kawan-kawan barista untuk belajar membuat atau meracik kopi yang ada di sini apakah ada rencana buka di lokasi lain ya kalau di lokasi lain ada rencana karena memang kita berpikir ini ada peluangnya kenapa gak kita coba di tempat yang lain sehingga akhirnya nanti masyarakat jadi semakin familiar dengan kopi madu itu sebagainya sejauh ini masih kita kerjain sendiri jadi memang tetap kita akan membuka peluang juga sebenarnya kalau ada kawan-kawan yang mau bermitra dengan kita kita sudah ada konsep paling harga kemudian hitung-hitungan kasar di awal kemudian bayangannya juga ada gitu walaupun belum besar hari ini tapi kalau misalnya ada kawan-kawan punya lokasi yang bagus punya jaringan yang bagus ini juga punya peluang yang bagus sebenarnya karena memang yang menggunakan madu sebagai pemanis di minumannya itu masih sedikit orang lebih banyak memang menggunakan gula terutama gula repinasi saat ini sih onset belum banyak masih rata-rata 6-7 juta per bulan karena memang kita baru mulai juga baru mulai kampanye juga dan belum banyak juga yang tahu dengan lokasi kita ya memang kita punya beberapa program hari ini kita punya kegiatan untuk masyarakat terutama untuk anak-anak pemaja di sekitaran tempat kita ini jadi kita punya kegiatan futsal setiap hari minggu jadi itu yang dibiayai oleh usaha kita ini jadi anak-anak nanti tinggal kalau datang untuk main lapangan kita yang bayar pesan khusus yang disampaikan bisnis muda di perpopian ya pertama terus belajar sebenarnya karena memang enggak ada yang kalau kita berhenti belajar ya kita berhenti bertumbuh karena belajar itu yang buat kita yang terus bertumbuh sehingga akhirnya bisnis semakin berkembang kata kuncinya ganti gula ke madu oke ada lagi oke mungkin itu aja dari saya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati